hmm segar jika ada yang mudah kenapa harus yang susah hai semua di video kali ini RT Ruterocooking akan berbagi cara membuat biang teh dengan rasa buah mangga ya teman-teman ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya sus markimul mari kita mulai untuk cara membuat biang teh poci rasa buah mangga pertama kita siapkan disini ada dua bungkus kecil teh tubruk merk poci ya teman-teman untuk rasa ini sama rasa jasmin atau melati selanjutnya aku siapkan disini 150 sampai 200 gram gula putih ya atau gula pasir selanjutnya disini juga aku siapkan 1 liter air atau 1000 mili ya teman-teman untuk airnya ini kita akan pakai dua tahap karena wadahnya 500 mili 500 mili kemudian disini kita siapkan juga ini perasa buah aku pakai nutrisari ya dua bungkus yang rasa mangga selanjutnya disini aku siapkan juga jeruk lemon ini untuk perasa asamnya ya jadi aku nggak pakai citron selanjutnya untuk cara membuatnya kita siapkan panci kemudian kita akan tuang terlebih dahulu untuk air putihnya atau air bersih untuk selanjutnya kita akan tuang gula putih yang sudah kita siapkan sebanyak 150 gram disini aku pakai ya teman-teman teman-teman bisa pakai 200 gram sesuai selera untuk manisnya selanjutnya kita pindahkan ke kompor dan kita nyalakan kompornya dengan api sedang kemudian kita aduk gulanya atau campuran gula dan air sambil kita rebus sambil kita aduk ya teman-teman supaya cepat larut selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir untuk selanjutnya kita akan buka tehnya kemudian kita tuang ke dalam panci ya untuk bubuk teh yang sudah kita siapkan kemudian kita aduk supaya teh tubruk kita cepat larut ya dengan bahan yang ada atau dengan larutan gula yang sudah kita panaskan tadi atau kita larutkan kita akan rebus tehnya hingga mendidih ya teman-teman supaya aroma dari daun tehnya keluar dan supaya menjaga tehnya biang tehnya awet ya kalau sisa kita bisa gunakan untuk besoknya lagi tapi ini dijamin awet dua hari pun masih bagus ya untuk biang teh ini meskipun ada rasa buahnya selamat menikmati ya setelah benar-benar mendidih kita matikan kompornya dan untuk selanjutnya kita akan tambah perasan jeruk lemon atau air dari buah jeruk lemon ya selanjutnya kita tuang bubuk buah mangga yang tadi aku pakai nutrisari ya teman-teman selanjutnya kita aduk supaya bahan dari buahnya merata dengan biang teh yang sudah kita buat ya teman-teman setelah kita aduk kita biarkan dingin untuk biang teh yang sudah kita buat dan setelah biang teh poci dingin kita akan pindahkan ke wadah lain dan sambil kita saring untuk menyaring ampasnya ya teman-teman nah ini biang teh yang kita buat sudah siap untuk kita gunakan ya dengan rasa buah mangga dan untuk teman-teman yang mau jualan teman-teman bisa tuang ke wadah seperti ini jadi lebih gampang jadi bisa memisahkan rasa yang satu dengan yang lain dan untuk penyajiannya ini aku siapkan gelas kap plastik 14 oz kemudian kita isi dengan es batu seperti ini secukupnya ya kalau disajikan di rumah teman-teman bisa pakai gelas kaca atau gelas saji seperti biasa dan kita tuang biang teh yang sudah kita buat dengan rasa mangga dan untuk selanjutnya kita akan coba terlebih dahulu kita akan aduk biar es dan biang tehnya tercampur ya teman-teman biar tambah segar cukup enak dan segar rasa buah manganya juga terasa jadi cukup lumayan enak ya teman-teman jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all